Hai Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel makuternak pada video kali ini saya akan memberi informasi tentang bagaimana cara saya melakukan budaya atau perkepang biarkan burung falk atau yang sering disebut dengan kokasin disini saya menggunakan dua metode yaitu metode koloni dan metode kandang baterai jadi nanti saya akan sebutkan apa saja kelebihan dan kekurangan menggunakan dua metode ini namun sebelum kita bahas lebih lanjut kita intro dulu Hai terima kasih sudah mengklik video ini konten dari channel ini berisi seputar dunia hewan dan tanaman hias bagi kalian yang baru saja bergabung dan tidak ketinggalan informasi dari kami jangan sungkan untuk menekan tombol merah di sudut kanan bawah tentunya jangan jangan lupa juga untuk bisa mengaktifkan tombol loncengnya agar nanti ketika kami memiliki video baru informasinya akan langsung sampai ke smartphone kalian bagi teman-teman yang melakukan breathing fact tentunya bingung apakah metode yang digunakan sudah benar atau belum jadi disini saya menggunakan dua metode yaitu metode koloni dan metode kandang baterai jadi masing-masing tentu saja ada kelebihan dan kekurangannya jadi kalau boleh cerita sedikit awal mula saya buat terlapak itu di tahun 2012 kalau nggak salah ya sampai dengan hari ini itu memang saya suka sekali dengan karakteristik kokatil kita sebut istilah kokatil lah ya kalau Pak itu agak-agak enak lidah menyebutkannya begitu ya baik jadi kandang koloni yang saya miliki itu berdiameter dua kali satu dan satu meter aslinya panjangnya dua meter tinggi dua meter dan lebarnya itu cuma satu meter dan ini adalah indoor jadi berhubung indoor makanya saya harus sering melakukan penyemprotan desinfektan karena memang kandang ini ada di lantai dua dan satu atap dengan rumah tinggal makanya untuk desinfektan sering saya sempatkan ada pun kelebihan untuk kandang koloni ini biasanya untuk pemberian makan itu cukup mudah jadi kita hanya memberikan di satu pakan kemudian air minum juga begitu jadi untuk koloni yang saya gunakan ini saya siapkan untuk maksimal itu adalah enam pasang jadi dengan ukuran kandang dua meter kali satu meter dan tingginya itu dua meter ini saya peruntukkan untuk maksimal enam pasang artinya ada 12 ekor kenapa tidak tidak bisa lebih takutnya begini teman-teman kokatil ini kan dia ada teritorinya sama seperti mungkin bulung lain jadi ketika teritorinya merasa terganggu maka nanti dia akan terjadi perebutan sarang atau perebutan gelodok untuk si betinanya bertelur makanya dengan kandang yang seperti saya eh maksimalkan saya maksimalkan beridiknya itu hanya untuk 6 pasang nah biasanya untuk kandang koloni ini ini saya gunakan untuk kandang pembesaran dan kalaupun nanti ketika si kokatil ini yang sudah beranjak remaja kemudian dewasa dan menemukan pasangnya ini akan saya pantau jadi apakah dia bisa bertahan di koloni tersebut atau tidak terkadang ada mental jantan ataupun mental rutina yang memang tidak bisa ataupun kalah mental dengan burung lain makanya ketika masa menjelang produksi itu saya pantau apakah dia bisa mempertahankan sarangnya atau tidak kalau dia bisa mempertahankan sarangnya dan bisa nyaman bertelur di gelodok tersebut maka akan saya biarkan tetapi kalau ada pasangan yang kalah mental dengan pasangan lain itu akan saya solitirkan atau saya tempatkan jadi kandang baterai jadi supaya lebih memfokuskan proses produksi mereka banyak memang burung-burung yang yang mentalnya kalah ketika mereka tinggal di koloni jadi biasanya ada jantan yang lebih mapan atau lebih tua usianya itu akan lebih dominan di dalam sebuah koloni makanya untuk jantan-jantan muda yang baru saja memiliki pasangan itu harus bisa terus mempertahankan pasangan dan tentunya daerah teritorinya atau ada gelodoknya ataupun tempat dia bersarang kalau itu tidak bisa dipertahankan maka dia akan terusir dengan burung lain jadi itu tadi di koloni itu gampang memberi makan kemudian gampang mengontrol anakan tapi itu tadi untuk proses produksi ketika ada pasangan yang mentalnya tidak kuat maka dia akan tersisi dengan pasangan lain untuk itu saya pindahkan mereka ke koloni kemudian ada juga pasangan yang kalau kawin ya kan kalau mereka melakukan proses reproduksi ketika didekati dengan jantan lain itu dia akan apa ya kalah kalah pamor atau dia takut atau merasa terganggu jadi begitu dia naikkan betina itu dia langsung turun jadi proses kawinnya itu tidak sempurna nah itu juga pasangan yang masuk nominasi untuk dipindahkan ke soliter jadi ada memang pasangan yang kebal dengan orang lain atau dengan tetangga sekitar ketika dia melakukan proses kawin ada yang memang kejantan yang merasa terganggu makanya akhirnya saya pindahkan ke soliter untuk lebih memfokuskan mereka dalam proses produksi nah biasanya untuk kandang soliter ini maksimal itu adalah dua kali masa produksi jadi ketika masuk masa ketiganya itu akan saya istirahatkan di kandang koloni supaya mereka bisa bebas terbang bisa bebas main juga mengurangi stress dan tentunya kalau di kandang baterai ini kan ruang geraknya terbatas yang kita takutkan adalah adanya lemak di betina karena memang kurang gerak kemudian ketika mereka meloloh anak itu asupan gizi kan maksudnya banyak sementara mereka kurang gerak itu akan dipastikan munculnya lemak dan tentunya ketika sudah terjadi lemak itu akan mengganggu proses produksi makanya untuk pasangan-pasangan yang saya tempatkan di kandang baterai ini biasanya itu maksimal dua kali proses reproduksi itu saya pindahkan atau saya umbah dulu ke ke koloni supaya mereka bisa mereleksasikan otot-otot selama meram selama meloloh anak jadi ketika itu paling lama mereka di koloni itu mungkin sekitar satu bulan ya ketika sudah satu bulan kita lihat lagi apakah memang sudah mulai masuk masa produksi maka itu akan kita pindahkan kembali ke kandang solitair dan ketika si pasangan tadi yang dari solitair kita umbar ke koloni kalau mereka kuat mempertahankan teritori mereka itu tidak akan saya pindahkan tentunya kan di koloni kan ada jantan-jantan muda atau pasangan-pasangan muda yang memang kurang kuat mentalnya itulah yang akan saya rotasi ke dari koloni ke kandang solitair atau mungkin sebaliknya ketika yang dari kandang solitair itu sudah masuk masa produksi sekitar dua kali itu akan saya pindahkan atau saya umbar ke kandang koloni seperti itu kira-kira untuk apa namanya ya untuk jumlah produksi saya kira sama saja ya antara koloni dan kandang baterai jadi memang itu tergantung satu tergantung rezeki kan kemudian tergantung asupan pakan dan lingkungan yang mereka tinggali jadi kalau asupan pakannya cukup vitaminnya cukup kemudian nutrisinya juga cukup itu mudah-mudahan untuk pros produksi itu mungkin akan lebih bisa lebih maksimal jadi ada memang pasangan yang sekali berlima tapi nanti kadang yang fertil atau yang berisi itu hanya satu atau dua jadi mungkin itu bisa kita lihat mungkin pola makannya ataupun asupan nutrisinya kurang atau mungkin pencahayaannya kurang itu bisa-bisa kita siasati nanti jadi kalau untuk mana lebih banyak produksinya antara koloni dan solitair itu saya kira selama pengalaman saya breeding ini sama ya sumbernya sama makanya tergantung dari asupan vitamin asupan makanan kemudian protein dan beberapa faktor mendukung lainnya jadi tidak ada beda sebenarnya hanya saja karena untuk di koloni ini mata kita lebih lebih enak memandang gitu kan jadi melihat aktivitas mereka main kesana main kesini kemudian sayapnya juga bisa lebih bersih kemudian ekornya juga bisa lebih panjang dan satu hal yang memang saya perhatikan beda antara burung koloni dan burung baterai yang memang pertumbuhannya itu dari anakan ya jadi ketika anakan itu ketika belajar terbang itu langsung saya tempatkan di kandang koloni dan pertumbuhan mereka itu biasanya lebih besar postur tubuhnya lebih padat kemudian apa namanya ekornya juga lebih lebih panjang daripada burung yang memang besar di baterai jadi memang mungkin karena adanya pergerakan ya setiap hari mereka beraktifitas itu akan lebih membentuk postur mereka daripada mereka yang ada di koloni dan satu hal lagi yang paling saya suka dari kandang koloni ini kan karena memang hasil produksi pure dari sini kan jadi rata-rata burung yang di koloni ini jinak gitu kan jadi ketika kita masuk ke kandung koloni itu mereka mereka komunik mereka minta di manja-manja seperti awalnya mereka di kolohan gitu kan jadi memang ada interaksi yang kita bangun antara breeder dengan dengan burung begitu kan jadi pastinya ini akan menjalin sebuah apa ya harmonisasi jadi mereka juga kadang-kadang mengerti dengan apa yang kita sampaikan kalau kita memang rajin berinteraksi untuk pakan saya rasa sama dengan teman-teman lainnya jadi pakan yang saya gunakan itu bervariasi ya antara milet putih kemudian milet merah kemudian juga padi mas kemudian sayur-sayuran itu saya seminggu dua atau tiga kali itu saya berikan kangkung untuk memenaikkan birahi mereka kemudian juga jagung itu satu minggu satu kali yang paling harus diutamakan dari paruh bengkok ini adalah kuaci jadi kuaci itu di saya itu saya berikan sebagai reward ketika mereka jenak begitu ya jadi sebagai cemilan jadi kuaci ini saya gunakan sebagai cemilan bukan untuk pakan biasanya kuaci ini saya stop untuk masuk ke kandang koloni jadi memberi makan mereka dengan dengan kuaci jadi ada interaksi yang kita bangun antara breeder dan dan ininya apa ternak gitu nah kebetulan ruang burung ini atau ruangan untuk ternak ini ada di lantai dua jadi lantai dua itu memang khususkan untuk ternak karena memang sudah hampir 13 tahun saya ternak hewan lah kita bilang dulu ayam kemudian ini beralih ke burung dan burung ini memang dari dulu kokatel ini tidak pernah tidak pernah kosong kemudian di lingkungan ini kan kita kan tinggal di perumahan padat penduk begitu ya jadi dengan banyaknya burung yang kita pelihara ini tidak mengganggu tetangga makanya kenapa saya pilih kokatel bukan bukan burung yang lainnya meskipun ada banyak medium parrot yang sejenis mungkin kayak sunconor kemudian apa indian ritmec ya medium ke atas ataupun burung-burung yang setara besarnya dengan kokatel ini jadi mereka itu ketika kalau pun mereka bising ataupun berteriak itu sebatas sebatas mana sih kokatel itu kalau jantan dia bersiul kalau betina dia hanya tuh tuh teriak-teriak itu betina jadi ini tidak akan mengganggu tetangga kanan kiri justru malah mereka akan senang dengan siulan-siulan si jantan tidak kebayang ya dulu saya pernah pelihara sunconor itu dua pasang dan kebetulan keduanya empat ekor atau dua pasang itu jinak jadi kita itu tidak bisa duduk santai di depan kandang kenapa? karena mereka akan terus berteriak minta keluar ketika sudah keluar kita keluarin dari kandang itu memang otomatis suaranya tidak ada tapi ya tahu sendirilah kokatel A apa? sunconor kan merambat kesana kemari ke kepala kita mau aktivitas juga gak bisa kan? sementara tujuan kita naik ke kandang itu mau bersantai dia mau melihat aktivitas mereka terbang kesana kemari dan sunconor itu empat ekor suaranya ya Allah luar biasa memang ya akhirnya menjaga karmonisan kanan kiri dengan tetangga akhirnya si sunconor itu kita jual lah untuk keamanan bersama terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! selamat menonton!